Dapat! Wow! Foto yang bagus! Ini kumis yang pertama. Yang satu ini pasti masuk ke perpustakaan Lincoln. Perpustakaan Lincoln? Yah, ini tempatku simpan semua kenangan berhargaku. Lihatlah, ini aku dan Lin di bak mandi. Lori menyuapkan es krim pertamaku, naik kuda-kudaan pertamaku, dan sekarang kumis pertamaku. Perpustakaan Lincoln penuh. Buat ruang untuk berkas baru. Yah! Wow! Kalian pergi ke mana? Tidak, tidak, tidak! Hentikan! Oh, tidak, 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 tidak! Semua kenangan masa kecilku hilang. Baik. Cahaya bagus. Air bagus. Properti siap. Waktu sudah diatur. Perusahaan kapal selam! Oh, astaga! Kau buang angin! Rasanya benar, dan aku melakukannya. Dan berikutnya, Lori menyuapkan es krim pertamaku. Tinggi kursi optimal. Es krim merasa mint keping coklat. Popok sempit tapi tak membatasi. Clyde, aku sudah siap. Clyde? Dasar aktor. Maaf, aku hanya mendalami karakternya. Aku bisa memainkan kedua peran. Kau tidak perlu menyawa amatir. Apa kabar semuanya? Lucy Laut ada di sini. Rusty, sedikit sarang akting. Lucy tidak pernah berkata begitu. Cemaskan saja peran lolamu. Aku luen! Apa kau sudah bersiap untuk ini? Teman-teman, ayo ambil saja fotonya. Wow, itu menempatkan kereta di depan kudanya. Mengerti? Ada apa, Baca Laut? Hei, Tuan Graus. Kami sedang memotret, dan kami butuh seseorang untuk menjadi sinterkelas. Aku tidak bau. Bagaimana kalau ada imbalannya? Aku bukan penggemar bermain kostum, tapi aku sangat suka lasanya ayamu. Baik. Aku kira kau tidak akan menghabiskan semuanya. Tapi aku yakin ada makanan lain untuk makan malam. Matahari hampir terbenam. Di mana kurcaciku? Sebentar, Lincoln. Aku harus menyelesaikan kereta ini. Au! Clyde, kau berdiri di sini. Aduh! Baik, Clyde. Saatnya penentuan. Ayo lihat hasil foto pertama kita. Ini sangat luar biasa. Aku tidak akan kehilangan kenangan masa kecilku. Wuhu! Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin menjawabkan abu elo karena aku satu-satunya yang tidak melakukan apapun. Keluarga ini tidak main-main. Bahkan peliharaan juga tampil. Jangan khawatir. Kau berbakat seperti lalo. Bukan tentang bakat mereka, tapi tentang tampil di depan banyak orang. Aku merasa takut. Kenapa? Semuanya bermula saat sandiwara kelas satu. Selamat datang di hutan ajaib. Oh, oh, oh. Tumba! Kalau aku mengetahui siapa yang berteriak itu, aku bisa memantumu dengan demam panggungmu. Kau pasti bisa. Hanya mengingatkan, musik kencang tidak diizinkan di dalam glar. Anak-anak? Oh, hai, ayah. Aku menolong Ronnie N mengatasi demam panggungnya. Dia sangat malu kalau dia menjadi pusat perhatian. Apa yang kubicarakan? Semuanya berhenti melihatnya. Masuk. Ada apa, Miha? Kebaik-baik saja? Aku mengacaukan ulang tahunmu, Abuelo. Aku benar-benar ingin menyanyi untuk kakek. Tapi aku sangat gugup di depan banyak orang. Maafkan aku. Kakek pasti sangat kecewa pada aku. Tentu tidak. Kakek sangat mengerti. Itu terjadi pada semua orang, termasuk kakek. Kakek? Tapi, Abuelo, kau suka pertunjukan. Kakek tidak pernah gugup. Tapi, kakek dulu tidak seperti itu. Ini cerita kakek saat sandiwara kelas 1. Kakek ada di panggung untuk sandiwara patriotik Meksiko. Dengan memakai kostum kaktus. Burung elang Meksiko akan mendarat di atas kakek. Sambil membawa ular. Hidup harus. Hidup, Papa. Kalau kakek mengetahui siapa yang berteriak itu. Aku tahu rasanya. Hal itu sempat membuat kakek demam panggung yang buruk. Kakek mencoba berkali-kali sampai kakek merasa nyaman saat tampil. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Kau tahu kapan kau siap. Dan jangan khawatir. Kakek punya banyak pesta ulang tahun di masa depan. Terima kasih, Abuelo. Itu sangat membantu. Dan kakek belum memberitahumu bagian terburuknya. Setelah kakek terjatuh, ada 10 duri kaktus di pokok kakek. Dan satu tidak pernah ditemukan. Kakek memang yang terlucu di dunia ini. Ayo kita kembali ke pestanya. Kita harus mengejar pertunjukannya. Pertunjukan harus berlanjut. Ya! Bobby, bagaimana kalau kakek berduet denganmu? Satu, dua, tiga. Amor, Amor, Amor Kau yang terbaik Kau terbaik sepanjang masa Sayangku Kau milikku Kau lah sayap kupu-kupu Dan kau lah mentari terbi Kau emas Ditambang emas Dan tawar Dan luconku Sepanjang masa Kau terbaik sepanjang masa Sepanjang masa Sayangku Kau milikku Amor Semuanya ada di panggung. Jadi tidak ada penonton yang menonton aku. Kau yang terbaik Kau memang persis seperti kakek Bahkan lebih baik Kau terbaik sepanjang masa Sayangku Sayangku Kau milikku Kau terbaik sepanjang masa Sayangku Kau milikku Sayangku Kau milikku Tidak, masih bersih. Anak-anak, bagaimana? Sangat buruk. Sudah satu jam Lily menangis Dan kami tidak tahu sebabnya Ya, kami sudah coba semuanya agar berhenti Dia tidak lapar, kembung, atau mengantuk Selimut dan jerapahnya masih ada Ya, terkadang bayi menangis begitu saja Dan kau tidak tahu alasannya Oh, tidak apa-apa sayang Kalian sering menangis saat masih bayi Percayalah Kecuali Lucy Dia hanya menatap kami Ya, itu sebabnya kami biarkan poninya panjang Aku masih bisa melihat kalian Ngomong-ngomong Cobalah sedikit lebih sabar pada Lily Dia akan berhenti menangis kalau sudah saatnya Aku rasa kalian benar Kami akan terima ini Itu tidak mungkin Ya, suaranya tidak tertahankan Kita perlu rencana Aku punya Bergi bukanlah sebuah rencana Bukan Fenton si rubah pembuat nyaman Mainan kesukaanku saat aku bayi Dia selalu menghiburku Aha, aku menemukannya Lihat Lily Ini Fenton Sayangku jangan menangis Waktunya bergembira Tertawalah dan kita Senang 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 Ya, berhasil Sayangku jangan menangis Waktunya bergembira Tertawalah dan kita Senang 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 Boneka Iblis Aku pikir kau sudah membuangnya Aku pikir kau yang buang Ada masalah apa? Kami sudah hentikan tangisan Lily Sama-sama Kau tidak mengerti Rubah mengerikan itu Membuat kami gila Sampai kami hampir tidak mau Punya anak lagi Tentunya Kalian melakukan hal yang sebaliknya Ayo sayang Buat kamar kita kedap suara Ya ampun Ayah dan ibu berlebihan Ini hanya mainan kecil yang lucu Ha ha Sekarang itu lucu Tapi nanti kalian tahu Kalian semua akan tahu Baik Lily Ayo masuk Tapi jangan buang kotoran Lily Lily Oh ya ampun Coba lihat Itu sebabnya dia sangat sedih pagi ini Dia merindukan Fenton Kita tidak membuatnya melupakan Fenton Kita hanya membuatnya tidak menangis Aku merasa kasihan Semuanya Kita senang pada kedamaian dan ketenangan ini Tapi ini tidak sepadan kalau adik bayi kita jadi sedih Aku benci mengatakannya Tapi kita harus mengembalikan rubah itu Tuh Aku sungguh benci mengatakan itu Tunya berjembira Tertawalah Dengita Tentang 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 Sayangku jangan menangis Waktunya berjembira Tentang Tentang Secara resmi, kita ini kakak yang paling buruk Kesihan Lily, mungkin dia akan tumbuh penuh dengan kesedihan Berpakaian hitam dan selalu mendengarkan musik sedih Kita hanya bisa berharap Berhenti menyanyikannya Maaf, Dick, tertanam di pikiranku Terserah penilaianmu pada rubah itu Tapi lagunya sangat mudah diingat Sepertinya juga tertanam di kepala aku Aku juga Itu juga terpantul di dalam otakku Tunggu, semuanya Mungkin masih ada cara mengembalikan Fenton pada Lily Papa? Sayangku jangan menangis Waktunya bergembira Tertawalah dan kita Senang, senang, senang Papa! 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 Ya, mungkin kami akan melakukan ini selamanya Tapi setidaknya Lily bahagia lagi Papa! 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 Sayangku jangan menangis Waktunya bergembira Tertawalah dan kita Senang, senang, senang Oh, kalau itu kau, aku bersumpah aku akan Oh, hai ayah! Hai putriku sayang! Bagaimana kabar, Peru? Sudah mendirikan klinik baru? Yap, ini sudah berjalan Apa kabar putriku? Ayah merindukanmu Aku juga merindukan ayah Terima kasih atas kiriman paketnya Aku suka topi alpaka Tidak sabar kau pakai di musim dingin nanti Hei! Aku mendengarmu bicara di dalam Apakah kau sedang ikut rapat pahlawan? Telepon pribadi kau! Maaf, ayah Kau sudah membuatku gila akhir-akhir ini Dia mengikutiku ke semua tempat Meniru semua gerakanku Mengingatkan ayah pada seseorang? Siapa? Kau, gadis kecil Aku? Apa maksud ayah? Saat kau seusia Carl Kau melakukan hal yang sama pada Bobby Kemanapun dia pergi Kau mengikutinya Tidak mungkin Aku tidak pernah melakukan itu Kalau kau tidak percaya Tanya saja kakakmu Itu benar Dan aku punya rekaman untuk membuktikannya Lihat, ibu Aku zombie Lihat, ibu Aku juga zombie Wow Aya, lihat istana pasirku Ada empat menara Aku juga membuat istana pasir Tapi punya aku tidak ada menara Wow, aku tidak ingat dulu aku seperti itu Itu lucu Tapi tetap saja Bagaimana kau mengatasinya? Itu tidak terlalu buruk Itulah bagian menjadi seorang kakak Tentu, terkadang aku harus mencuci diriku di kamar mandi untuk terbebas Aku juga pernah Tapi sebenarnya Aku senang kau benar-benar mengagumiku Aku masih mengagumimu walau sudah tidak mengikutimu Sepertinya aku sudah berhenti Sama seperti yang akan terjadi pada Carl Aku tahu kau tidak pernah menduga kau akan jadi kakak Tapi kau panutan yang baik Terima kasih, Bobby Oke, sebaiknya aku bicara pada kau Dan aku harus bicara pada Lori Kalau aku telat menelponnya tiap jam Dia tidak akan bicara pada aku sampai jadwal telpon kami selanjutnya Ini adalah surat-surat penolakanku Seperti peti mati untuk impianmu Ini bagian dari kehidupan kreatif Jangan berharap kau bisa langsung berhasil Saat seusiamu, aku harus mulai dari bawah Tampil untuk ulang tahun peliharaan kita Apa kata Dale Manchin setelah makan camilan Pas menyentuh titiknya Wow, penonton yang sulit Astaga, Charles Itu lama sebelum aku siap mencoba beraksi di depan umum Bagus, Tuan Kelapa Kau menghantangku Sepertinya yang itu mendarat di selokan Ketakku ada kritik Waktu itu, masih banyak yang harusku pelajari tentang komen Jadi aku mendaftar di Akademi Badun Akhirnya, setelah sekian lama berusaha Aku siap membangun bisnesku sendiri Bagaimana kura-kura saling berbicara? Dengan telpon jangkang Kau harus bersabar Dan terus berusaha Dan seberapapun sulitnya Ingatlah, kau selalu punya kakak yang tahu Kau spektakuler Aku merasa jauh lebih baik Kau tahu banyak, Luen Mungkin kau bisa bantu aku menjadi penyair sukses Sepertinya aku bisa melakukannya Lagipula, aku sangat mahir dalam melatih Kita akan jadi pasangan yang hebat Lihat ini Lori kecil kami terlahir dengan kepala runcing Tanpa rambut Dengan jari-jari kaki berselaput Semua orang di kelas harus membuat laporan Tentang hari kelahiran mereka Dan besok giliranku Seharusnya mudah Karena ayah dan ibu menyimpan buku bayi yang rinci untuk kami Ini Luna Ini Lynn Ini Lucy Aha, ini milikku Hah? Bagian kisah kelahiranku kosong Tidak apa-apa Aku yakin ibu dan ayah mengingatnya Kisah kelahiranmu? Ya, itu tidak ada di buku bayiku Itu aneh Apa yang ingin kau tahu? Pukul berapa aku lahir? Malam Baik Berapa berat badanku? Tiga kilogram Lalu siapa nama dokternya? Dr. Bernstein Apa yang terjadi? Tidak ada Setidaknya kalian setuju soal itu Ah, rambut putih Dan lihat rambutnya Itu seperti rambut Lori Kalian mau makan malam apa? Ronti pedas, roti pedas Rambutnya seperti Lori Bermain gitar seperti Luna Makan seperti Lynn Garis itu pasti keluarga laut Itu masih belum pasti Akui saja, Clyde Orang tua berambut putih itu adalah orang tua kandungku Berarti aku harus pindah ke sini Dan memulai hidupku dari awal Tidak bisa Bagaimana kita tetap berteman? Apa walkie-talkie bisa sampai sejauh ini? Apa orang tua barumu mengizinkanku menginap? Jangan khawatir Kita akan cari jalan Tapi pertama Aku punya kata-kata pilihan untuk orang tua palsuku Butuh bantuan, nak? Nak Itu pilihan kata yang sangat menarik Ya Ada masalah apa, anak-anak? Ya Aku tahu kisah kelahiranku yang sesungguhnya Benarkah? Ya Sebenarnya kalian punya anak perempuan Tapi kalian tidak mau seorang putri lagi, kan? Kalian ingin anak laki-laki Jadi apa yang kalian lakukan? Kalian membayar rumah sakit untuk menutup mata Lalu kalian menukarnya dengan keluarga miskin yang tidak curiga di seberang kota Apa yang ingin kalian katakan? Ya Memalukan Aku senang kalian merasa kehancuran hidupku ini lucu Kau lucu Kami minta maaf, sayang Kami tidak tahan ingin tertawa Hanya saja kau sudah berlebihan Oh, Lincoln Tentu saja kau putra kami Duduklah dulu Ini saatnya kau tahu kisah sesungguhnya Baiklah, kau juga, Clyde Ya Sebenarnya awalnya cukup normal Di hari kau lahir Air ketuban ibu pecah Kami memanggil kakek Yang datang untuk menjaga semua kakakmu Ayah membawa ibumu ke rumah sakit dengan Vansila Tapi tentu saja dia mogok Maksud ayah fan-nya, bukan ibumu Dan saat itulah, maka semuanya tidak normal lagi Kami khawatir kau akan lahir di pinggir jalanan Tapi untunglah ada limu hitam yang menepi Hal yang mengejutkan Itu adalah presiden dan ibu negara Saat saya beritahu apa yang terjadi Mereka menawari tumpangan ke rumah sakit Semuanya terlihat normal kembali Tapi kau bukan bayi yang penyabar Kami hampir tidak sampai ke rumah sakit Kau hampir dibidani oleh presiden Sampai dia pingsan Lalu ibu negara mengambil alih Sungguh wanita yang luar biasa Dia sangat tenang di bawah tekanan Tentu saja Kau harus mendengarnya dariku Karena kau juga pingsan Bukan itu yang aku ingat Ngomong-ngomong Ibu negara menjadi bidanmu di limau itu Saat kami melihatmu pertama kali Hati kami langsung luluh Baik Tapi bagaimana dengan ucapan Lenny Bahwa aku telah dibawa oleh elang Kau dibungkus dalam selimut Yang memiliki lambang presiden Sebenarnya Astaga Aku tidak percaya ini Aku dibidani oleh ibu negara Aku yakin dia dipanggil Flotus Lincoln Tunggu sampai kau ceritakan ini di kelas Cerita tentang kelahiran Liam di air Pasti kalah Maaf sayang Tapi kau tidak bisa ceritakan ini Ingat ini sangat rahasia Oh benar Maaf soal itu nak Tidak apa-apa ayah Aku senang ayah masih memanggilku nak Kemarilah nak Kau merencanakan festa ulang tahun kita lagi? Ya tadinya Sebenarnya aku ingin bicara tentang itu Mungkin aku bisa merencanakan festanya tahun ini Oh kakak serius Dengar sayang Perencanaan festa membutuhkan keahlian serius Aku punya banyak hal itu Lagi pula Aku selalu merencanakan festa ulang tahun kita Eh Itu dia Kau merencanakan festa kita setiap tahun Bahkan sebelum kita lahir Kita selalu berpesta dengan gayamu Akan adil kalau aku bisa merencanakan festanya Gaya Lana Iya Tapi bagian terakhir yang membuatku takut Jangan khawatir Pestanya akan aku tangani Ups Maaf Entah pesta apa itu Saatnya untuk merencanakan festa ulang tahun terbaik Ayo Tuan Sprinkles Kita harus menghentikan Lana merusak pestanya Tapi aku perlu mandi sekitar tiga jam Lana Kakak tidak ikut pesta kita Pesta ini secara resmi hancur Tanpa banteng Tanpa kue Tanpa dekorasi Aku juga merasa sedih Lola Kau harus membantuku Ada yang bisa kau lakukan Untuk menyelamatkan festa ulang tahun kita Aku mungkin bisa mengatur sesuatu Wow Aku tidak percaya kau bisa mengurusnya secepat ini Iya Ini tidak akan sebagus pesta mengagumkan yang kau rencanakan Tapi seharusnya ini cukup Hei Lola Aku harap kau tidak keberatan aku kembali makan kue Tunggu Kau kenal tukang sampah yang sudah membuang dekorasiku Aku rasa hampir Maksudku Hei Lut mewah Perhatikan dimana kau meninggalkan benda ini Itu meletuskan banku Dan aku menagihimu Oh Tepat meja Paris Lola Kenapa tiaramu ada di bawah ban motor Apa? Ini bukan tiaraku Semua orang memakainya sekarang Sudahlah Aku tidak percaya Kau berbohong selama ini Truk sampah Kue Banteng Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali Kau hanya ingin festa seperti yang kau mau Itu tidak adil, Lola Ini giliranku Aku sudah mengambil hadiah dari bibit Ruth Selamat menikmati festamu Ayo semuanya Kita pergi Oke anak-anak Waktunya menyup Lilin Dimana kakakmu? Aku Aku Menghancurkan festa kami Dan membuatnya pergi Aku harus perbaiki ini Tolong ulur waktunya Oke? Hah Dan kau bilang aku tidak butuh ini? Ah Cetat Pak kata Ah Mith Aku ingin semua warna kotoran sekarang juga Ayo Roy Gerakan bokong bantengmu Ya Setidaknya ada makanan busuk disini Suvenir festa Di sini kosong Terutama kalau kau Lola Lana Buka Aku tahu ini kaleng sedih kakak Pergilah Aku hanya ingin meminta maaf Ini seharusnya pestamu Itu kesempatanmu bersinar Kau sudah jahat pada aku, Lol Aku tahu, tapi aku punya kejutan besar Yang mungkin bisa menutupi semua hal buruk yang kulakukan Kami mendengar Wow Wow Ini perbuatanmu? Iya Bau ku akan seperti hewan ternak minggu ini Tapi ku rasa itu sepadan Terima kasih Lola Untuk festa terbaik dan paling jorok ini Iya, sama-sama Sekarang tiup lilin kita Selamat ulang tahun, Lans Selamat ulang tahun, Lol Dapat Tunggu-tunggu Satu lagi untuk jaga-jaga Aku tidak percaya Kau juga mendapatkan lilin yang bisa meledak Tunggu Apa? Hei semuanya Sedang beli tiket untuk konfensinya? Tidak Tapi adikku yang beli Kami hanya menunggu dia mengantri Halo anak-anak Siapa yang ingin berfoto dengan kawan lama? Ace Tidak, terima kasih Kami sudah melewati fase SCV Ya, kami berhenti waktu usia 7 tahun Tidak masalah Kurasa itu hanya tak ada di kartu Dan Karena itulah kami berhenti Noras sekali Jadi sedang apa kalian di sini? Eh, kami? Eh, hanya bergaul di mall? Ya, seperti kalian Ya, kalian tahu Melihat para gadis membeli krim cukur Hal dewasa Bagus Sampai jumpa di sekolah hari Senin Oh tidak, Lincoln Apa mereka benar? Apa kita terlalu tua untuk SCV? Hah? Kurasa kita anak tertua di sini Dan kostum kita sepertinya sudah agak sempit Dan menurut buku acaranya Kita terlalu tinggi untuk Bounce House of Cards Wow, mungkin kita memang terlalu tua untuk S Dan kita hanya tidak menyadarinya Mungkin Tapi kita harus bagaimana? Berhenti? Itulah yang menyatukan kita sejak awal Win, tunggu Ibu bilang kau harus tetap denganku Ini, pakai jubahku SCV selalu siap untuk membantu Terima kasih, aku Clyde Siapa namamu? Astaga Kisah itu selalu membuatku terharu Lihat apa yang datang bersama surat Katalog jurusan Universitas Fairway Golf Oh, apa yang harusku ambil, ayah? Biokimia dan Bogi Atau Sentrap dan Sosiologi? Oh, astaga Buku pelajarannya seharga 100 dolar Bajaman yang harusku pakai, ayah Pisang atau yang kucing? Ayolah, ayah Kita sudah janji untuk tidak bersedih Maafkan, ayah, sayang Hanya saja Anak ayah yang manis akan pindah sebentar lagi Dan tidak akan menonton film bersama lagi Atau bermain perang tepung Atau minum coklat pagi Aku tahu, ayah Tapi aku bukan pindah ke Mars Sama saja seperti itu Sekolah golf itu jaraknya 335 km jauhnya Itu hanya tebakan, ayah tidak menghitungnya Ayah Tapi kau benar Kita harus tetap tegar Dan memanfaatkan sisa waktu bersama-sama Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.